Intro Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Makasih ya Terus ini tolong kuci tolong taruhin Iya Saya mau langsung masuk aja Tunggu bersalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya Soalnya ini badan masih belum terlalu fit Tadinya di kantor saya kebanyakan duduk Oh iya Pak Joko Ini di belakang sini Ada kotak kue Sama plastiknya itu segala macem Dibawa ke atas aja tolong ke dalem ya Makasih Pak Joko ya Baik Mas Assalamualaikum Wat Di belakang Aduh Ya Allah Mas Bos Romba Kotak kue ini lo letakkan di mana Oh iya sini Taruh di meja aja Pak Joko Masih ya Saya kembali bos Makasih Makasih Wat Wat Wati Eh Wati tolong bikinin gue ini ya Apa namanya Hmm Wedang punyit Tapi agak sedikit manis biar gue gak lemes Baik peslemlah Kalau gitu Wati ke belakang dulu Kasih ya Wat Hei Hei Sayang salih Mimi dulu dong Anak Mimi Kau mau ikut gak? Dede bayi Hmm hmm Dede bayi Dede bayinya Om Olang Cantik banget deh Kayak Dede Naura ya Mi ya Hmm hmm Cantiknya kayak Dede Naura Kau mau ikut gak? Mau Mi Iya Ya udah nanti Mimi mandi Mimi kanti baju kita berangkat ya Ya Mi Oh iya Kamu juga ikut ya Soalnya Naura juga saya mau bawa Nengokin bayi Ya Ya baik Bu Coba-coba sini sini Aduh sayang Tidur ya Wangi semuanya Anak Mimi pinter semua deh pokoknya deh Assalamualaikum 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 Aduh Rombongan banyak banget ini Ya semua sih Terima kasih Selamat dateng Aduh Kayak tamu kehormatan aja Makin E Tabu dengan selamat dateng Ah iyalah Ma Aji Pak namanya juga tamu kehormatan Udah jauh-jauh dateng di Mari Aji Ijah Kang Katanya lahir Masuk-masuk Masuk-masuk Amat Dede bayi Silahkan Silahkan Assalamualaikum Assalamualaikum Tari Ada tamu banyak banget nih Selamat dateng Selamat dateng Selamat dateng Selamat dateng Selamat dateng Selamat dateng Maaf Miye Kita jadi ngeganggu istirahatnya Aji Gijah nih. Enggak kok, Ma Haji. Selamat ya, akhirnya sekarang benar-benar jadi seorang ibu. Semoga bayinya menjadi anak yang solahaf dan membawa kebahagiaan terkuatkan. Amin, amin, amin. Amin. Oke, Cusmi, Cusmi. Selamat ya, Haji Jahe. Udah ambil cucu lu. Sekarang udah jadi emak lu, ye. Ya, makasih ya, Bu Eru. Makasih banget. Ngomong-ngomong, lahirnya jam berapa nih? Pada malam. Jam 9.15, Ma Haji. Lahirnya normal? Alhamdulillah, lahir normal. Alhamdulillah. Ini hebat, Aziza. Biasanya kan anak sekarang itu, pakai dia di Cesar ya. Tapi kalau saya dengar dari cerita adik saya, operasi kelahiran Cesar itu belakangan ini sudah jadi trend. Bukan lagi semata-mata kebutuhan. Banyak ibu-ibu muda sekarang ini memanfaatkan operasi kelahiran Cesar itu menentukan angka kelahiran bayinya. Oh, iya. Mereka mencari angka-angka cantik. Lihat kan? Idi! Angka cantik ya, Om Pion. Oh my God. Udah kayak nomor HP aja ya. Nomor cakep, nomor cantik gitu. Ih, cucu. Ya, mungkin lantaran mereka ingin supaya mudah dikenang. Atau mungkin ada alasan-alasan lain yang mereka ciptakan sendiri. Tapi tetap merujuk pada dasar trend tadi. Oh, iya. Apa itu tidak berbahaya memburuk? Enggak juga. Selama hal itu dilakukan dalam priori HPL tadi. Karena memang operasi Cesar itu diperuntukkan untuk kelahiran. Ini kita ya, pada gosip sendiri. Sampai ajisannya ngedengerin kita, kita cuekin ya. Dia jadi rumpi di sini. Ih, ya gapapa. Lagian juga biar Ziza sama Mbak Elah kan juga tau menambah wawasan. Iya, bener. Aduh, ya Allah. Ini loh yang baru aja ngeliat dunia. Assalamualaikum semuanya. Oh my God. Lutuna, Yong Yun. Cakep ingit bayinya. Masih bayi aja udah cantik kayak begini. Udah gede kayaknya sih bisa jadi Miss Universe nih. Ini perpaduan sama emak sama bapaknya, wajahnya ya. Wah kalo liat bayi kayak gini, jadi pengen punya ade lagi nih. Gede banget nih bayinya. Kayaknya kok menimontok. Emangnya berapa kilo lahirnya? Ini lahirnya, 3,9 kilo. Pantos gede pisang. Iya emang agak di atas rata-rata. Iya, padahal ibunya kecil ya. Arti gijinya bagus waktu dikandungnya. Yeah. Yeee. Assalamualaikum. Ustaz. Cingnelan udah disini aja. Besuk aja-besuk juga ya. Iya Pak Ustaz. Udah masuk? Oh belum tadi udah enak mau bareng sama emak-emak. Nanti ayah ganteng sendirian. Kasian Pak Ibu ibu-ibunya ya. Yang lebih berabel lagi kalo cingnelan paling cantik. Itu masalah tuh Yaudah kita masuk Waalaikumsalam Masuk-masuk deh Yuk kita gantian deh ya Biar bapak-bapak Dalam kita keluar Ya Terima kasih Yang ayah dengarin pak debong Proses kelahirannya secara normal ya Ya Alhamdulillah Aziza melahirkan secara normal Alhamdulillah 3,9 kilo normal Ini baru spektakuler Luar biasa Anak pertama lagi Hebat banget Ayo aja yang ibunya kagak nyangka banget Lihat nih bayi keluar Gede bener Alhamdulillah Aziza bisa ngelahiri normal Ngomong-ngomong nih Ayahnya dedek bayi udah ngasih nama itu belum? Alhamdulillah pak ustad Lang dan juga Aziza Udah sepakat memberi nama anak pertama kita Azkia Khansa Sania Masya Allah Bagus banget itu nama artinya Luar biasa Artinya apa pak ustad? Azkia tuh artinya Wanita yang hebat Berdas Sedangkan Khansa artinya itu baik Dan Sania artinya Luhur dan bermartabat Tuh, indah sekali namanya Ya, kalau kate orang Sebuah nama itu adalah doa Oleh karena itu mari kita sama-sama Mendoakan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Cucu kedua pak debong ini Dan hajah Aisyah ini Membawa berkah bagi kedua orang tuanya Amin Setelah menjadi anak yang soleha Yang berguna bagi agama dan sesamanya Dimurahkan rezekinya Dan bagi kedua orang tuanya Setiasa mendapatkan bimbingan Dan tuntunan dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ini terhadapnya Bi Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Oh iya Bi Shafira udah tidur Iya Bi Shafira udah gobo Oh Memangnya tadi dia tidur jam berapa? Oh Kayaknya nyak sekali tidurnya Iya Bi Kalo ga salah sih Tadi bada zuhur Dia udah tidur Nah tadi tuh Sebelum Abi pulang Dia tuh maunya digendong terus Abis itu kalo misalnya Umi taruh di baby box Dia tuh ga bisa tidur Dan nangis terus Bi Dan yang lebih anehnya lagi Tadi itu Pas Umi bilang Kalo sebentar lagi Abi mau pulang Dia tuh malah diem Dan dia tuh mau tidur Di baby boxnya Masya Allah Lucu banget ya Iya Bi Umi juga ngerasa kok Aneh banget ya Kok bisa gitu ya Bi Iya Kalo kata orang tua Kisah jaman dulu Emang dibilang Bahwa bayi itu Meskipun belum bisa bicara Tapi Sudah bisa merasakan Atau membatin orangtuanya Terutama kepada Umi Oh iya iya Bi Umi setuju banget tuh Karena Umi tuh sering banget Ngerasain itu Bi Jadi Kadang apa ya Umi rasain tuh Deshafirah juga ngerasain Ya Allah Ya bener sekali Makanya kalo orangtuanya Kenapa-napa Biasanya bayi itu udah Itu karena bayi Memang diberi naluri seperti itu Oh iya 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 Ya sudah Abi mau mau jalan dulu ya Sebentar lagi ya Abi mau kemana Abi mau ketemu Haji Imron Di kantor di pasar Oh ya tapi Nanti makan malam disini kan Bi Iya Umi insya Allah Kan Abi ketemunya cuma sebentar ya Haji Imron Hanya membahas barang-barang Dan harganya saja Alhamdulillah kalo gitu Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Nah Umi Nah sepertinya ada tamu Ayo Umi lihat dulu ya Ya Umi lihat dulu ya Ini nih Pak Ustad Dek Nur Ibu mau minta maaf Kemarin Pak Ustad sama Dek Nur Sampai repot-repot Mampir ke rumah ibu Gak apa-apa Bu Hajar Iya Bu Hajar Gak apa-apa kok Lagian niat kita juga Sekalian mau silaturami Ke rumah Bu Hajar Iya kan Bi Iya benar sekali Gara-gara kemarin Kami jadi tahu Alamat Bu Hajar Dan Suatu saat kan Kita bisa mampir lagi Kalo Bu Hajar gak keberatan Dengan senang hati Ibu seneng Dek Nur sama Pak Ustad Bisa dateng ke rumah Alhamdulillah Terima kasih banyak Dan ternyata jalannya Rumah Bu Hajar itu Saya sering lewati Oh gitu Wah Berarti Pak Ustad sama Dek Nur Bisa sering-sering Mampir ke rumah ibu dong Ya insya Allah Siapa sih yang bisa nolak Kalo tamunya tuh Pak Ustad sama Dek Nur Insya Allah Ini kebetulan kan ibu Mau menghadirkan Pengajian di kantornya Babe Jadi ibu sempetin kemari Sekalian mau bilang nih Pak Ustad sama Dek Nur Kalo mulai besok Insya Allah Ibu mau Ke Pantiasuhan lagi Mau aktif lagi Di Pantiasuhan Alhamdulillah Karena kan ini merupakan Amanah ya Pak Ustad Dek Nur Yang harus ibu jalanin Mumpung Allah tuh Masih kasih kesempatan Buat ibu Berkutat di Ladang Pahala ini Ya kan Pak Ustad Alhamdulillah Oh iya Ngomong-ngomong Nur ini baru dapat informasi Dari Hisham Ketua Remaja Masjid Katanya anak-anak Remaja Masjid itu Mau ikut Berpartisipasi dalam Mengelola Taman Bacaan kita Wah Alhamdulillah Berarti kan Kalo yang namanya Remaja itu Ikut Di programnya Di Pantiasuhan Pasti idenya tuh Cemerlang Kreatif ya kan Pak Ustadz Dek Nur Alhamdulillah Amin Alhamdulillah Karena memang Hisham Memang menyampaikan Bahwa akan membantu Dan aktif di Taman Bacaan Pantiasuhan Dan itu Bisa membuat rame Makin rame Taman Bacaan kita nanti Alhamdulillah Alhamdulillah Dek Nur Tolong bikinin Minum dulu Buat ibu aja Oh iya Sementara ibu aja Pak Joko Gak usah Pak Joko Gak usah Biar aja gak usah Pak Joko Itu mesinnya gak saya matiin Dan gak saya kunci juga Soalnya saya mau langsung ke rumah sakit Tolong jagain ya Baik bos Saya yang menungguinya Iya iya Terima kasih Pak Joko ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Hei Mas Aduh pada siap semuanya Udah dong Ini Romy sama Nora juga udah siap kan Oh iya Hehehe Oh tapi mereka ikut Ikut Oh Eh tapi jadi seru sih Jadi rame ya Hehehe Yaudah kalau gitu Aku ganti baju dulu dia Sekalian bisa bersih ya Yaudah kita tungguin sini ya Hehehe 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 Saya mengucapkan banyak terima kasih Kepada bapak-bapak ibu-ibu atas kedatangannya Ini suatu penghargaan buat keluarga kami Terima kasih Sama-sama Saya juga Cing RW Terima kasih banyak ye Udah nyempetin datang kemari semuanya Hehehe Hehehe Baik kalau begitu Kita semua pamit Kayak enak ibu-ibu nunggu di luar Supirnya ada di belakang Hehehe Hehehe Assalamualaikum Pak Robi Waalaikumsalam Waalaikumsalam Pak Robi mau kemana ini? Ini mau ke rumah sakit, Jungut Aziza Hehehe Oh kalau gitu kita sama dong Kita juga mau ke rumah sakit Yaudah kalau gitu nanti kita ketemu di sana Di luar aja Silahkan Iya Kita ketemu di sana ya Pak Robi ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalam Ayo Mas Harif Bi, itu Ria mau ke rumah sakit juga ya? Iya, mau ke rumah sakit. Terus kelihatannya dia bawa anak-anaknya deh semuanya. Ya, tau gitu. Kita tadi ajak Habibis sama Rania ya, Bi? Ya, Bi gak kepikiran sampai ke situ. Iya sih. Soalnya tadi kalau misalnya Umi ajak Habibis sama Rania, takutnya gak ada temen di sana kan kasihan. Iya, tapi juga kepikiran seperti itu. Iya juga sih, Bi. Tapi kan ini rumah sakit bersalin. Khusus ibu dan anak. Iya deh ya, pokoknya Habibis gak kepikiran sampai ke situ. Yaudah lah, gak apa-apa. Panggung juga kalau misalnya balik lagi. Yaudah, Pak Sarif jalan. Sabar ya, Pak. Kita nunggu masuk silunya dulu. Oh, gak apa-apa. Kan kita nunggu di rumah sendiri saja kok. Pak, ini pasti dari suamimu. Iya, Pak. Ini dari Mas Susilo. Sebentar ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Mah. Udah nyampe mana, Pak? Oh, begini, Mah. Sepertinya, Papa tidak bisa datang menyenguk cucunya Pak Depong hari ini deh, Mah. Loh, Memangnya kenapa, Pak? Ini, Mah. Mendadak ibunya Bima Minta waktu ketemuan dengan Papa malam ini juga. Kok bisa dadakan gitu sih, Pak? Iya, Mah. Sebenarnya, Papa juga sedang on the way pulang nih. Tapi, Tiba-tiba Bima telpon Papa. Dan Bima menyampaikan Keinginan mamanya untuk ketemu Papa malam ini, Mah. Oh, begitu. Ya udahlah, kalau gitu mau diapain lagi, Pak. Maafin, Papa, ya, Mah. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa, Do? Suami ibu bilang apa? Kita nggak jadi jenguk cucunya pada pungker rumah sakit hari ini, Pak. Memangnya kenapa? Aku nggak boleh memberitahu Bapak sesungguhnya yang terjadi. Do? Itu lho, Pak. Masuk silo harus mendadak meeting malam ini juga. Kebetulan, kliennya bisa aja malam ini, Pak. Oh, seperti itu. Saya pikir Bima lagi yang minta ketemu ayahnya. Bukan, bukan, Ko, Pak. Ini Bapak memang sudah tahu atau hanya menarka-narka ya? Kok bisa pas dugaannya? Mami. Mami. Lela, maaf ye. Atika cuma bisa nganterinnya sampai depan gang aja. Masalahnya Atika lagi cabus nih, buru-buru. Sorry, nggak bisa masuk ke dalam ye. Oh, iya deh. Makasih ye. Makasih banyak ya, Kak Atika. Kak Atika, hati-hati lo di jalan. Iya, makasih ye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Bu Suhaimah. Ko Lela udah nyampe. Iya. Oh iya, Bu. Mau Lana kemana? Oh, Lana-nya tidur. Oh, Alhamdulillah udah tidur. Tapi nggak rewel kan? Nggak. Ini makasih banyak nih. Udah mau nungguin cucu Aye. Iya, terima kasih banyak ya, Bu. Sama-sama. Kalau gitu Aye, permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kan, Mai. Tetangga banyak bener, ya lah. Baik. Iya, Mi. Alhamdulillah baik ya. Eh, ada telepon. Ada telepon. Ini nomor siapa ini? Gue kagak kenal ini nomor kayaknya. Eh, ini. Yaudah, kalau gitu Lela duluan masuk ya. Lela mau liat pengolakannya dulu. Iya, iya, iya. Lu duluan masuk aja. Siapa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa benar saya bicara dengan Ibu Soimah? Siapa nih orang? Kok tau-tauan gue sih? Halo, Ibu. Apa benar nih saya bicara dengan Ibu Soimah? Iya, iya. Iya, ayah sendiri nih Soimah binti Suneo nih. Ini, ini, ini. Ngomong-ngomong. Ini siapa nih? Kok tau-tauan nama ayah? Oh iya, Alhamdulillah. Kalau memang saya bisa berbicara langsung dengan Ibu Soimah. Eh, ntar dulu. Ini ngomong-ngomong siapa dulu nih situ nih? Perkenalkan Ibu, saya Indra. Lengkapnya Indra Jaya Samutra. Sarjana ekonomi, Ibu. Oh. Tapi, nih. Situ siapa sih, nih? Kayaknya sih ayah kagak kenal nih. Saya dari perwakilan langsung, Panitia, Gebiar Rezeki, PT Minyak Telon, Minyak Telon, Cap Ibu, dan Balita. Minyak Telon, Cap Ibu, dan Balita? Iya, Ibu. Oh, iya. Apa ibu menggunakan Minyak Telon, Cap Ibu, dan Balita? Iya, iya. Bener, Pak. Nih, saya pakai tuh merek Minyak Telon tuh. Dari zamannya dulu ya. Anak saya yang paling gede orok, ya. Sampai sekarang nih, anak ayah yang paling kecil udah punya orok lagi. Bo, ayah pakai tuh merek tuh. Sampai sekarang. Udah lama makanya. Alhamdulillah. Berarti Ibu Soimah sudah lama ya menggunakan peroda kita. Wah, udah lama. Bener dong. Nah, sebagai penghargaan terhadap pelanggan setiap peroda kami, Ibu Soimah layak mendapatkan penghargaan tersebut dari perusahaan kami, Ibu. Dapat penghargaan gede. Ini maksudnya apa ya? Jadi maksudnya begini, Ibu. Semalam, tepat pada pukul 00.00. Perusahaan kami melakukan pengundian secara ajak. Di hadapan komisaris, staff, notaris, dan juga pihak kepolisian yang berkait. Terus, terus, terus. Dan dari hasil pengundian tersebut, Ibu Soimah dinyatakan sebagai pemenang kedua. Dan berhak atas uang tunai sebesar 75 juta rupiah. 75 juta! Terima kasih.